Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Td Kreatif Berjumpa lagi dengan channel Td Kreatif Channel Kreatif Tanpa Batas Oke Sobat pada kesempatan kali ini Saya akan membuat ide yang sangat kreatif sekali ya Dan kali ini saya akan memanfaatkan botol bekas oli seperti ini Dan ini akan menjadi alat yang sangat berguna sekali ya Sangat dibutuhkan sekali setiap hari ya Sehari-hari ini sangat dibutuhkan Sobat Kreatif Walau hanya dengan botol bekas seperti ini Dan lalu bagaimana cara pembuatannya ya Sobat Kreatif Dan Sobat Kreatif bisa simak sampai selesai Supaya bisa menirunya di rumah Mungkin kalau mau bikin alat seperti ini Karena ini sangat bermanfaat sekali Sobat Kreatif Dan pertama-tama saya lepaskan dulu ya Ini bagian tutupnya Dan lalu saya akan lepaskan bagian pelindung yang ada di tutupnya Seperti ini Sobat ya Kita congkai saja Sobat ya Kita keluarkan disini Karena ini tidak akan saya pakai untuk bagian dalamnya Lalu setelah ini saya bersihkan dulu ya Karena ini masih ada bekas sisa-sisa oli Supaya kering tentu saja Sobat Kreatif Dan setelah itu untuk bagian tengah tutupnya Ini saya akan lubangi sedikit ya Jangan terlalu besar untuk pelubangannya Sobat Kreatif bisa menggunakan paku ya Kalau tidak ada pisau kecil seperti ini Walaupun ini hanya dengan barang sederhana Ataupun barang bekas Ini nantinya sangat bermanfaat sekali ya Ini akan membuat nyaman Sobat Kreatif Dan tentu saja alat ini bisa dipakai Ataupun bisa dipergunakan di kehidupan kita sehari-hari ya Walaupun dengan cara yang sederhana dan juga barang bekas seperti ini Dan lalu saya rapikan dulu ini ya Untuk lubangnya Supaya lebih bagus dan tentu saja lebih Mantap ya Sobat Kreatif Dan seperti ini setelah terlubangi Dan oke selanjutnya saya akan pasangkan kembali dulu disini ya Ketutupnya Ya Sobat Kreatif Dan saya akan potong di bagian leher dari botolnya Seperti ini Sobat ya Dan ini saya buang dulu untuk bagian bekas segelnya Lalu saya akan potong disini Sobat ya Karena yang saya akan manfaatkan adalah Bagian tutup botol dan juga lehernya yang ada adratnya Sobat ya Ya seperti ini Ini saya akan rapikan dulu Sobat ya Supaya lebih bagus Dan ini setelah rapih Lalu saya akan ini buang ya Atau bersihkan bagian bekas Bekas ini apa namanya ya Aluminium ya Aluminium foil ya Pelindung di bagian atasnya seperti ini Ya supaya lebih rapi Sobat ya Jadi harus dibersihkan dulu Seperti ini Karena itu ada bekas oli-olinya juga Masih terlihat ya Mengkilat Itu kita bisa bersihkan dengan kain ya Dilap Supaya bisa kering Ya Sobat Kreatif Sambil menyimak bisa menekan tombol like Subgrabenya ya di bagian bawah video Supaya video ini juga bisa bermanfaat ya Untuk orang banyak dan share juga ya Supaya Ada banyak orang yang tahu ya Kalau tutup botol ataupun botol bekas oli ini Bisa bermanfaat ya Dan sangat berguna sekali Lalu setelah itu saya potong disini ya Saya potong jadi dua bagian seperti ini Lalu akan saya kurangi sedikit Untuk bagian bekas pemotongannya Dan mohon maaf disini kurang Tidak pas ya di kamera Jadi kurang kelihatan Dan untuk ukurannya itu dipotong sedikit ya Kira-kira 1 mili ya Setiap bagian potongannya Supaya dia untuk lingkarannya berkurang Sobat ya Berkurang dari yang aslinya Yang sebelum dipotong Seperti ini Ini kan sudah berkurang Sobat ya Bisa dilihat dari bentuknya sudah tidak bulat Karena itu ada bagian yang sudah dibuang ya Sudah dipotong Lalu selanjutnya disini saya siapkan tali Dan Sobat Kreatif bisa menggunakan tali apa saja Dan kali ini saya punya seperti ini talinya Dan untuk ukuran panjang talinya Disesuaikan saja ya Sesuai selera Sobat masing-masing Setelah itu lalu saya ikatkan disini Supaya tidak lepas Dan supaya ini lebih kuat lagi Saya akan tambahkan dengan lem bakar ya Sobat Kreatif Ya seperti ini Kalau tidak ada lem bakar Sobat Bisa menggunakan lem power ya Jadi ini bisa Mudah dibuat ya Jadi tidak perlu harus menggunakan Lem bakar seperti ini Ya tunggu sampai kering ya Sobat Kreatif Dan setelah ini Ini kan sudah selesai ya Untuk proses pemotongannya Dan juga penyiapannya Lalu saya akan pasangkan di satu tempat ya Dan saya akan aplikasikannya Supaya ini bisa Bermanfaat Dan juga untuk Sobat Kreatif Bisa tahu untuk apa alat ini Dan oke Sobat Di depan saya sudah ada pintu Ini adalah pintu kamar mandi Dan kebetulan untuk bagian kuncinya ini Ini sudah tidak berfungsi ya Sudah rusak Makanya disini Saya akan pasangkan alat yang tadi saya sudah buat Untuk menjadi pengunci ya Ataupun kunci pintu ya Seperti ini Dan ini untuk cara penempelannya Sangat mudah ya Sobat Kreatif Sobat Kreatif bisa menggunakan lem bakar Ataupun lem power ya Karena kebetulan saya ini Sekarang memegang lem bakar Saya menggunakan lem bakar saja Sobat ya Dan saya akan tempelkan Kedua belah yang tadi sudah dipotong ya Dratnya Yang satu di bagian bingkai pintunya Dan yang satu lagi di daun pintunya Sobat ya Yang sebelahnya Dan akan direnggangkan ya Jangan terlalu dipepetkan Karena tadi kan sudah dibuang ya Masing-masing ininya Pemotongannya sudah dibuang Kira-kira setengah mili ya Atau satu mili Jadi harus direnggangkan seperti ini Supaya nantinya bisa pas di bagian tutupnya Sobat Kreatif Seperti ini ya Ini sudah mantap sekali Jadi Sobat Kreatif mungkin Kalau lagi di kamar mandi Enak-enak ya di kloset Tiba-tiba ada yang masukkan Itu kan berabeh ya Sobat Kreatif Jadi disini saya membuat Pengunci pintu sederhana Dari barang bekas Dan ini kebetulan dari botol Oli ya Oli bekas seperti ini Dan hasilnya seperti ini Mantap sekali ya Sobat Kreatif Walaupun ini dari barang bekas Jadi kita bisa manfaatkan Barang bekas yang ada di rumah Untuk menjadi alat-alat yang berguna Mungkin salah satunya seperti ini Tutup botol ataupun botol bekas oli Bisa menjadi pengunci pintu yang sangat sederhana Tapi untuk manfaatnya sangat luar biasa ya Sobat Kreatif Jadi Sobat Kreatif Kalau mungkin lagi di kamar mandi Mandi ataupun lagi buang air besar Jadi Sobat Kreatif nyaman ya Tidak mungkin tidak takut terganggu Ataupun kalau lagi nongkrong enak-enak Kan tiba-tiba ada yang masukkan Itu jadi tidak nyaman ya Mungkin Sobat Kreatif bisa membuat pengunci pintu Seperti ini modelnya ya Walaupun ini dari barang bekas Dan ini sudah mantap ya Sudah kuat Dan untuk lebih kuat lagi Sobat Kreatif bisa menambahkan lampower ya Supaya takutnya kan ini bisa jebol ya Kalau dipaksa masuk Kalau dipaksa dibuka untuk pintunya Jadi seperti ini hasilnya ya Sobat Kreatif Dan Sobat Kreatif bisa menirunya mungkin di rumah ya Kalau mungkin kalau ada pintu yang sudah tidak ada kuncinya Ataupun kuncinya rusak Bisa memanfaatkan tutup botol seperti ini Dan terima kasih Sobat Kreatif Sampai jumpa di video selanjutnya Semoga ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap